Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, aku Ririn, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Makassar Aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidupku yang mungkin dapat menginspirasi kalian semua Oh iya, aku ini orangnya overthinking, apalagi terkait dengan pendidikan Tapi dari situ, aku juga belajar dan berusaha mengubah overthinkingku yang menganggap sesuatu impossible menjadi possible Dan inilah kisah hidupku Aku lahir di salah satu desa di batas kota Parepare Sejak kecil, ibu yang hanya lulusan SMP sangat bersemangat membimbingku belajar Agar bisa menjadi juara kelas Hingga aku bisa juara kelas berturut-turut hingga tamat SD Setelah tamat, timbul keraguan dalam diri Apakah aku harus sekolah di kota atau di desa saja Tapi aku juga tidak mau kalah dengan teman-temanku yang lain Walaupun rasa insecure dan overthinking masih menggerogoti diri ini Dan akhirnya, ku putuskan lanjut sekolah hingga SMA di kota Bukan hal yang mudah untuk dapat bersaing dengan anak kota Yang notablenya, fasilitas belajar mereka lebih baik Tapi aku bisa buktikan kalau aku bisa Buktinya, aku diikutkan OSN tingkat kota bidang ilmu geografi Dan mendapat juara dua Bukan hanya itu, aku juga ikut tryout dengan anak bimbel lainnya Walaupun aku tidak ikut bimbel Aku belajar sendiri Tapi, aku mampu membuktikan dengan meraih peringkat pertama Aku juga berhasil menjadi siswa dengan nilai UN tertinggi di sekolah Bahkan nilai geografiku mencapai 90 Itu semua bukan hal yang mudah Banyak kecemasan dalam diri ini Salah satunya, aku juga punya penyakit emah Dimana ketika stres, emahku bisa kambuh Tapi, aku percaya dengan diri ini Menepi semua itu Dan berusaha untuk berjuang lagi Hingga aku lolos SMPTN di Universitas Negeri Makassar Jurusan Pendidikan Geografi Tentunya, kehidupan kampus lebih berat lagi bagiku Tapi, sekali lagi Aku bukanlah orang yang gampang menyerah Jauh dari orang tua dan harus hidup mandiri Membuatku harus bisa menepis semua penghalang Termasuk rasa overthinking dan insecureku Akhirnya, aku bisa membuktikan Selain berusaha mempertahankan IPK Aku juga dipercaya untuk membantu beberapa dosen Bahkan mengajarkan peta pada temanku Bukan hanya itu Aku juga ikut perlombaan dan sudah beberapa kali juara Bahkan, aku juara dua vlog Bahasa Inggris Dimana aku belajar Bahasa Inggris secara mandiri Tanpa kursus Tapi, aku bisa buktikan kalau aku bisa Bukan hanya itu Karyaku juga masuk dalam karya favorit lomba Yang diadakan oleh Kemenpora Yaitu Youth Creative Challenge Bidang Video Animasi Ya, aku akui bakatku memang di bidang editing Tapi, aku orangnya suka mencoba hal baru Aku juga sempat dipercaya menjadi presenter Dalam International Conference di kampusku Aku juga menjadi penerima beasiswa berprestasi di daerahku Sekarang, aku menjadi peserta pertukaran pelajar Kampus Merdeka yang diadakan ke Mendikbud Semua itu, awalnya tidak bisa aku bayangkan Kalau aku bisa sejauh ini Aku yang hanya anak desa yang punya milpi dan akhirnya sekolah di kota Dan menepis semua penghalang yaitu rasa overthinking dan insecure Dan, hanya satu pesanku Kita harus membangun mental yang kuat Jadilah pribadi yang mampu menyukis rasa overthinking dan insecure Bangun lingkungan yang mendukung kalian Maka, apa yang kamu anggap impossible Akan jadi possible